Saya dipanggil dengan hatinya itu, dia bilang bahwa monyet kamu, kamu kerja yang benar Cuma kan kerasuannya kalau ngomong gitu, anjing bangsat Anaknya kecil itu akhirnya mampu lagi atur apa yang bapaknya sampaikan Si Halif itu bilang ke supir-supirnya babi monyet juga kayak gitu Hai guys, selamat malam Gue mau pamer, HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone gue tuh semua Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue, yeay Caranya gampang banget, kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampe akhir Ditontonin, terus di komen Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue Dan kalian wajib menjawab, dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys Terus di situ yang kedua kalian wajib follow Instagram Deniz Caryesta, cocokwawit si cocokici Terus di situ wajib juga follow Instagram akun bunga gue Atver the DC Terus di situ kalian juga super wajib follow TikTok aku Yeay, deniz.caresta Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000 Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh, oke? Semoga beruntung Bye Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis Ngemis-ngemis Gue Ben Bye Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Hai 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 Kembali kontakan Deniz Kontakan Deniz suka-suka Deniz Jadi kali ini kita ada di segmen posko pengaduan Bintang namu kita kali ini ada Pak James Yeay Pak James ini adalah mantan ajudan dari Bang Rasman Betul ya Bang ya? Bener Kenal Bang Rasman dari mana sih? Kenal Bang Rasman itu saya direkrut dari salah satu outsourcing Katanya bahwa akan mengawal seorang sendikiawan dokteran Dokteran Keren Akhirnya saya langsung menghadap di Jasindonya Langsung saya disuruh langsung ke Jalan Montong 99 Disitulah ketemu dengan Pak Dokter Rasman Nasution Disitu saya diangkat sebagai ajudan Ya bagaimana lagi harus melaksanakan SOP Stand Operation Procedure Buat melaksanakan menjaga dia Dia kawal dia dan segala macam Tapi ketika Ketika bersama-sama dengan dia Perjalanan pas datang langsung kita ke Medan Dengan aspirinya Dengan teman-teman Apa hukumnya Tim hukumnya Saya baru merasakan bahwa Siap Melaksanakan tugas sebagai ajudan itu Harus mempersiapkan Tisu Mempersiapkan Air kobokan Air kobokan buat apa? Buat dia cuci tangan Jadi itu Katanya SOPnya kayak gitu SOP ajudannya? Iya Tapi kan Menurut SOP Cuman melekat Iya kan Menjaga dia punya keamanan Hidup dan mati kan Kita sudah siap pasang badan buat dia Oh abang siap mati tuh buat dia Waktu itu? Saya siap Sekarang? Karena itu kan Kalau sekarang kan saya udah berhenti Oh gak siap mati lagi buat dia? Ya biarlah orang yang matiin dia aja Tapi bagus Terus Jadi untuk Selanjutnya kan saya cuman Digaji selama 1 bulan 10 hari Sama Direktur dari Petit Zasino Dengan Pembayaran dilakukan oleh Padokteran Iya Dengan dia punya kehidupan Rumah tangga bersama dengan ibu ade dan Dia punya ipar Pak Mawel Dengan dia punya anak Halif Dengan dia punya Seorang pembantu Saya lupa namanya lagi Seperti begitulah perjalanan Sampai saya ngamuk dengan dia Ketika dia bilang bahwa saya Di Medan itu Ketika salah Salah informasi Saya harus duduk bersama-sama Dengan tim hukum Tapi saya disuruh sama tim hukum Karena mobilnya penuh Saya harus ke mobil patwal Akhirnya Yang terjadi Saya dipanggil dengan hatinya itu Akhirnya Dia bilang bahwa Monyet kamu Kamu kerja yang benar Dengan demikian Saya mau bilang apa Saya jajah ujuran Saya ibarat sama dia Saya ikut aja Bapak jadi yang monyet? Iya monyet Babi anjing binatang Babi anjing binatang juga? Benar Jadi pada akhirnya Teriak-teriak? Iya dia teriak saya kayak begitu Jadi akhirnya pas saya Ketika kita bertiga Satu mobil Frado itu Dengan Sopirnya Pak Mumin Dengan Apa namanya Dengan istrinya ibu adik Dia bilang Jadi kerja yang benar Saya bilang Iya yang kerja ini Monyet bukan manusia Yang ngawal bapak itu siapa? Yang ngawal bapak itu James Stephen Parinusa Bukan monyet Anjing babi binatang Iya kan? Jadi jangan bapak bilang Kayak begitu Saya gaji kamu gede Gede apaan? Berapa duit? 6.500.000 Dia bilang 6.500.000 Padahal dari Osorin bilang Cuma 6.000.000 Dan saya ngamuk-ngamuk Saya bilang Saya 3 minggu kerja Berkasih saya punya gaji Saya mau pulang ke Jakarta Dan bayar tiket Tapi Ya udah Mungkin gimana Saya di tanah Dia punya tanah Tanah dia yang Tanah Medan Jadi saya laksanakan aja Saya mesti pulang Tidur di rumahnya Saya ikut aja Saya minta maaf Saya minta maaf Buat Ibu Hades Dan Para semangat saya punya Kata-kata dan perlaku yang salah Selain saya bicara secara Secara Apa Listen kepada mereka Saya juga WA Sesudah Sesudah saya berhenti kerja Sama dia itu Akhirnya saya balikin Semua inventaris Baju-baju Baju-baju Lantas dari Pak Mawel itu Saya ditawarin Dengan gaji yang cukup Luar biasa 3 juta Bukan seperti gaji yang dari outsourcing Oh jadi lebih kecil Bukan lebih gede Kirain mah lebih gede 3 juta dan diberikan 50 ribu satu hari Tapi saya Saya cuma ngaku Di depan dia DWA Saya bilang Iya pak Sore ini datang lagi Besok datangnya rapi Saya enggak balas lagi Langsung saya di blokir Oh Bang Jams blocking dia Enggak beliau yang block Oh kenapa Karena kan saya Enggak nangkapin lagi Saya bilang Saya kan mesti sekolahin anak saya Kalau saya Cuman punya gaji 4 juta 500 Gimana saya mesti Sekolahin si Adam yang Kuria di Sekolah Cina 1 juta 200 Kalau kakak kan udah Tes prestasi Tembus di SMP Negeri 5146 Gimana lagi Saya mesti bayar kontrakan Saya enggak hidup Nyampur dengan Dengan Mertua saya Mertua saya yang laki Menurut saya perempuan Kan Mama Pupi itu Udah meninggal Dulu saya tinggal Cuman karena situasi Dan kondisi Saya harus pergi Mendingan saya tahu Ami saya sendiri Ya udah Sampai sekarang Saya ngontra Karena mama Udah kasih amanah Tinggal lihat Tinggal jangan jauh-jauh Ketika kita sakit Siapa yang lihat Iya kan Tanggung jawab Sampai saya ambil rumah Sampai istri ambil rumah Di banter kebang Saya enggak peduli dengan rumah itu Yang penting Ketika ada apa-apa Mereka punya saudara Mau datang kemana Kita duluan yang lihat Tinggal di Dekat Ke daerah Rawau Baybek Seperti itu Saya ditawarkan Dama para semangat Saya enggak mau Udah enggak mau lagi Karena sakit hati ya Iya Sakit hati juga Tekanan batin Oh tekanan batin Dan satu sisi Saya selalu Selalu Hubungan dengan Pak Mawel dan Gusti Pak Pupi udah dapet Aljuran belum Kalau belum Saya siap aja Yang penting Jalan sama dia Tapi Tuhan punya rencana lain Kalau saya masih ngawal dia Ada sesuatu yang terjadi Yang Kita enggak tahu ya Apa tuh Ya mungkin Orang membenci saya Tanpa banyak Itu Ambon apa yang Ngawal orang yang enggak benar Ya enggak Saya kan bilang Ya enggak Enggak Kalau dia bikin salah Tiba-tiba Dia punya boroknya Keluar begini Sesudah itu Saya Enggak mau lagi Cukup Berarti Tuhan mau kasih Pak James Jalan yang lebih baik Amin Terus di situ Aku mau nanya Jadi Aju dan dia itu Apa aja sih kegiatan dia Ngapain aja dia Kegiatan itu Dia Menyelesaikan masalah Pas Samsul Can Yago Oh itu ada abang tuh Ada saya Tiga kali kan Oh kasus pas Kasus pas Samsul ada abang Ada Kan ketemu Kan dia datang ke Pas Samsul kan datang ke Dalam Montong dulu Ketemu itu Yang waktu itu Dikasih duit itu Enggak tahu berapa puluh Berapa puluh Tapi ada deh Ada duit gitu ya Bang Samsul itu Ya di dalam tas Tas adjudan saya itu Duit itu Oh abang yang bawa duitnya Saya pegang Nanti yang kasih Ke orang-orang tertentu itu Si Gusti Ini cerita bukan mengarang loh Iya iya Cerita nyata Karena saya merasakan itu Nah terus segitu Bang Samsul ngasih Duit sering Sering Makan juga Bapak Samsul yang tanggung Bapak Samsul juga Diomel-omelin sama dia Oh Bang Samsul dimaki-maki Dimaki-maki Padahal kan kliennya ya Bang Ya klien Tapi kan dia merasa Mungkin satu daerah Tapi Pak Samsul kan Dari Padang Kasian ya Bang Samsul Pak Samsul bilang Buat saya bahwa Kalau ketemu Mas Uye bilang Saya diomel-omelin sama Bang Rasman Ya saya bisa sampaikan aja Sampaikan aja Saya gak mau pusing Si Satria Bang Satria bilang Ntar lu kena somasi Eh Yang kasih somasi Tuhan Bukan manusia Saya gak takut Saya ngomong apa adanya kok Iya Jujur Saya bilang kalau Macem-macem nanti Saya bilang Om saya punya punahan ada Tapi saya gak usah perlu Sebutkan namanya Nanti kita Di belakang Baru saya ngomong Iya Iya kan Anak-anak Anak asunya Nanti saya ngomong di belakang Itu privasi Nanti saya cerita buat Ibu Dennis Oke siap Nah terus itu yang Pas dia minta iPad Ke Bang Samsul Ada abang tuh Ada Ada ya Ada ya Ada Itu kalau tidak salah Di tempat makan apa ya Restoran Iya Saya ingat Karena Saya tanya buat Saya tanya buat Bang Samsul begini Bang Waktu ketika dia udah tau Saya gak sama-sama Pak Rasman lagi kan Bang mau Menjadi saksi buat saya Saya bilang Saya siap Yang penting Hal yang benar-benar Yang salah-salah Jangan yang benar Jangan yang salah Dibenarin Oh itu ada abang Mas itu Ini dia bilang nih Pas Samsul bilang Kebaring Bukti-bukti Kan ada dia punya Kartu nama itu Yang katanya bilang Setiap saya Setiap saya Mengawal dia Masuk bandara itu Bilang Kamu ini Ajudan doktiran Pengacara Jokowi Jokowi Maru Dia kan Selesai ngomong Ketap saya Juru bicara Itu kan Dia kan cuman ikut Pembekalan Bukan juru bicara Buktinya kan gak ada Tapi dia tetap ngaku-ngaku Nah ini Pak Samsul bilang Jangan lupa bilang Ke Mas Uya Saya kasih uang ke dia Dan dia marah-marah Di resto budaya Tanjung Murawa Itu Benar itu Itu benar ya Ada iPad ya Minta uang apa Ada betul Dimaki-maki itu Bang Samsul Dimarah-marah ini Dimarah-marah ini apa Bahasanya kan Apa Pokoknya Dimarah-marahin Gak ada kata-kata yang kotor lah Tapi tekanannya kan kasar Kasar Gak pantas lah Sama kalian kayak gitu Pas Samsul tuh kan Orangnya kan kalem Kalem Kaget dia pasti Baik Ya Seperti itu Jadi saya mau bilang apa Semalam kan sama Satria juga Satria bilang Kamu jangan terlalu vulgar Saya ngomong apa adanya Sampai mau pegang saya Dia yang bikin hal yang Gak pasti kok Bisa tulis Dia punya Dia punya apa nama Kartu nama itu Kan dia mau sendiri Bohong kebongkar Sampai saya Saya cuma punya saldo Di ATM itu Saya pikir masih ada 50 ribu kan Pas Samsul bilang Bang Dim Nanti Kirim kartu namanya ya Saya bilang siap Saya bilang Nah ini Dia punya ajudan Mugi tuh Waktu dia Beneran keluar Namo Saya ini kirim ke Pas Samsul Pas Samsul Mugi masih jadi ajudan ya Pas Samsul tetap ada update Pas Samsul kirimin terus Pas Samsul ya Pas Samsul baik Kasian Baik banget Kasian ya Karena dia kalem kan ya Di bentak gitu Makasannya gak kaget Iya Kain pada bayar Nah ini dia punya kartu nama nih Nanti ibu bisa lihat disini bawah Iya Aku udah lihat semua Udah aku review Udah punya kan Udah ada semuanya Ini kan Udah ada semuanya Dia punya kantor di Dia punya kantor Kuningan Udah aku samperin juga Tadi aku dari rumahnya Tapi orangnya gak ada Gak ada Tapi memang luar biasa Bu Deniz Memakas Ini yang namanya Kancil tipe buaya Tipe tipe buaya Yang anggap saja Maaf-maaf nih Ibu dari kancil Yang mengatakan bahwa Ibu kancil bilang buat buaya begini Ya gue hitung lu ya Dari ujung kali ini Sampai di ujung kali sana Pas sampai Kamu yang terakhir Kamu kalian semua makan saya Padahal selesai keserah Terus kancil loncat kan Kancil loncat Buaynya kacau Iya kan Saya emang gak takut Soalnya saya benar Membela yang benar Nah terus lagi tuh Abis Kan abang kan Najudannya Ngapain kok kasih tisu Saya juga kaget Kalau itu Kan ada bininya Kalau si Si Gusti bilang Bapak punya tisu Siap Daripada salah Terus ngapain tisunya buat apa Ya kalau dia abis kencing Ya sudah Saya mesti kasih tisu Lap Lap tangan Ya kan sampai Sampai dia berak celanan Di kuala namun Sampai saya yang ramas dia punya Celana tai Oh dia berak di celana Mencret dia Mencret kenapa Mungkin salah makan Kebanyakan makan Terus Terus dimana Mencretnya dia Ya Mencret dimana Di Toiletnya Bandara kuala namo Terus Ya sudah Langsung ibu ada Panggil saya pak jem Tolong lihat bapak Padahal dia sehat-sehat Aja alasan sakit Bila Mencret Mungkin kebanyakan Makannya enak-enak Kayaknya Perutmu muter Kemudian akhirnya Mencret saya remas Masukin Ada pembantunya Ada nyonyanya Saya masukin Dalam tas plastik Udah Ya suai Bang jam cuciin Iya Ih kok dicuciin sih Ya gimana jadinya Cuci tangan gak bang Abis itu Cuci tangan lah Bener Kan abis makan Cuci tangan Sebelum makan Cuci tangan juga Iya bener-bener Daripada susah Iya iya Abis si Giannis ya bang Jadi kalau Pak Rasman itu Ada plus minusnya Plusnya apa Ya plusnya kan dia kasih gaji buat saya Saya dapat gaji 5.300.000 Saya bisa menghidupi keluarga saya Amin Ngomongnya Luar biasa manis Iya Tapi Itu kayak Apa ya Saya jadi raja Tapi Yang makan saya pion Kan repot Daripada itu Mendingan saya jadi pion Saya makan raja Iya banyak dong Taktiknya abis kan Iya Jadi Ada plus minusnya lah Pertama saya bangga Oh ya Dokteran Pertama Apa ya Pengacara Jokowi Maruf Wah Enak nih Dahar Tapi gak tau Minum obat Salah Epek sampingnya Bikin pusing kepala Repot Bu Bu Deni Aduh Pulang sampai di rumah Jam 2.30 Mandi Tidur belum apa-apa Bangun jam 6 lagi Belum jam 5 Bangun lagi Siapa gak Akhirnya kan Mesti matuk-matuk Di kursi Depannya Apa Alparti itu kan Oh ketiduran Iya Matuknya Kamu matuk-matuk Saya kan saya capek Pak Oh kamu tidur Jamelin 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 Jamelinnya Kebun binatang Iya Bukan kebun binatang Itu yang kebun binatang Gara-gara saya pindah Pindah mobil Pindah mobil itu Ijazah abang Kita hanya Itulah itu yang saya bilang Kanjil jiwa itu Puji Tuhan gak ya Iya Saya disuruh Saya datang kan kasih fotokopi Ijazah itu Karena ijazah terakhir kan Pilisafat Saya fotokopi itu kan Fotokopi waktu masih kerja di Pertamaian itu kan ada Satu mesin fotokopi itu yang bisa Fotokopi warnanya Rapih Iya kan Saya fotokopi Berbanyak-banyak Akhirnya saya kasih yang itu Kamu punya ijazah asli Nanti besok Saya ngomong Ngomong sama dia di rumahnya Besoknya dia udah lupa Saya gak Gak bilang lagi Nanti saya bawa ijazah asli Kalau gak Saya gak muka-muka lagi Iya Tapi memang Tuhan tutup dia punya Mata batin itu Mata batin Iya Supaya dia gak Kalau yang lain kan Seperti Kasus 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 Louis kan Masukin dia di LP kan Laporan Tentang Penggelapan ijazah kan Di Polda Metro Jaya Pak Samsur kan kasih tau saya Jadi Kalau Pak Samsur Cuman bilang Tolong ya Dia bilang Saya bicara apa adanya Daripada repot-repot Siapa yang mau hukum saya Iya Dia sekarang lagi di Dia mau lawan Om Hotman Gak bakalan Tandingannya salah Itu bagaikan Apa Kucing lawan harimau Kucing lawan harimau Iya Tapi Ibu Deniz Luar biasa Ibu Deniz bilang Mau kasih dia Lamborghini Padahal yang dia dapat tuh Itu Lambur diri Lambur diri Lambur diri Lambur diri Dia kan bisa bilang tuh Anak rumah Apa Mobil saya 15 Benar Benar ya Yang terakhir kan Mini Cooper sama yang itu kan Mini Coopernya udah dibalikin ke seorang Yang terakhir itu Saya tau Ketika urus klien itu Saya lupa lagi namanya Beli mobil ke situ 180 juta Civic itu buat Anaknya yang dokter Yang waktu saya ngomongin pelat bodong Abang udah ada dong Itu kan Iya dia punya pelat bodong Kan mesti pakai Rotator-rotator Iya Saya punya tugas Itu buat tekanan itu Saya bilang Lama-lama jadi Apa Mobil ambulan Sampai anaknya si Halip Anaknya si Halip itu Om GM yang ini Buat yang ini Yang buka Gue bilang Ini kan tugas driver Saya cuma duduk Ngawal Jadi emang tugas apa aja sih Banyak banget Bingung Iya saya yang bisa tugas Pencet-pencet itu Apa-apa tator Iya Dia pencet Gue bilang Kan ada orang yang sakit Ntar aja Memang Ini kan memang Pejabat siapa yang lewat Pejabat juga bukan Pengacara terkenal Dia mengaku dia paling terkenal Nakunya Mungkin Om Hotman juga Nggak kayak begitu Iya kan Ajudan Ajudan Pak Jokowi juga Enggak kayak gue Kasih tisu Kasih air kobokan Cuciin Enggak-enggak lagi Iya Saya bilang ke teman saya Anak-anak saya begini Lu kayak kacung Udah Yang penting Gue dapat Gajar Dari 500-300 Saya bilang begitu Ya karena itu kan Saya ditukar di tempat kerja Saya mau cari Echiran Sekarang mati Ya sudah lah Daripada Nanti bahasa Dari kita jadi imam Dalam keluarga Yang punya tanggung jawab Yang penting Saya laksanakan Ya sudah dapat Pas mau Pas Sebulan Sebuluh hari lah Tugas saya itu Semalam dia Nah dia itu Pasang rotator Buat apa ya Rotator itu Dia mau bikin Kayak itu Pejabat-pejabat Departemen Keamanan Departemen Apa Pertahanan Keamanan Emang ada yang Ngumber dia Masih pakai rotator Enggak tahu Pokoknya Kalau sampai Bang Ipong kan Bang Ipong Sepirnya itu Kalau Bang Ipong Kalau Ipong Gak percaya Ibu telpon Ibu speaker Ipong Supaya kita Combine jadi satu Kita jadi Apa Satu-satu Bahan yang cukup kuat Sama si Egyz juga Tapi Bang Ipong Lagi di kemayoran Nah ini itu Bingung juga itu Pakai rotator Terus itu yang aku bilang Pos Prat bodoh Kan Pratnya diganti semua Sekarang kan Saya gak ngerti Oh itu gak ya Oh itu jamannya bawo Yang Prat ya Jamannya bawo ya Oh jamannya bawo Jadi Bang James dulu Baru bawo ya Iya Saya kan Sebulan sebulu hari Saya Dua bulan sebulu hari Satu bulan sebulu hari Rasanya gimana Rasanya Ya Ini Ibu ngomong sama Bang Ipong nih Halo Bang Ipong Ini Ibu Deniz Ibu Deniz itu Iya Apa kabar Bang Oh iya Baik 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 Ipong Sopirnya yang Manten Oh Abang mantan Sopirnya Bang Rasman Kenapa Abang Sopirnya Bang Rasman Halo Halo Saya Saya Patwalnya Oh Bang Kok Baiknya Bang Rasman Orangnya Saya Patwalnya Bang Rasman Awal Awal saya Bang Rasman itu Saya ajudannya beliau Pertama kali Iya Haji dan Saya Karena saya Awalan tuh Saya ke Aceh sama beliau kan Awal dia itu Nah Setelah dari Aceh itu Saya lihat Saya takut ketinggian Ternyata Dia udah ada umur kali ya Terus akhirnya Beliau Arahin ke saya Ke Patwal Iya Gitu Patwalnya pakai mobil Rotator Iya Pakai Expander Yang hitam itu Itu pertama Beli Beli mobil Expander itu Saya Yang megang Patwalnya Praktinya kalau gak salah Dulu bodong ya Bukan bodong Jadi Dia Bukan pakai plat Aslinya Jadi pakai plat Apa namanya Itu belum terdaftar Cuman karena perintah Disuruh jalan-jalan Kita Iya Tapi kan platnya Plat BMW Ditaruh di Mercy Kadang-kadang ditaruh di Mini Cooper Kan yang terdaftar Platnya di Mini Cooper Dituker-tuker Oh gini Bukan gini Jadi plat Dia beli mobil Pertama itu Dia ganti Mobil Mercy Iya Itu kan Pakai BMW Dulu Bunya dijual Itu plat Yang BMW Dipindahin ke Mercy Yang dari BMW Kemersi itu Belum terdaftar Dia pakai Seperti itu Jadi Dibilang bodong Iya bodong Iya bodong Kalau didetect Itu keluarnya BMW Bukan Mercy Iya Benar Tapi kan Lama itu Adalah Bisa jadi Sekitar Hampir sebulan Baru keluar platnya Diurus dulu kan Dia Tapi Tetap jalan Kalau saya kan Nggak boleh jalan Nggak boleh Orang dipakai ke bandara Kok Nggak boleh Pakai rotator lagi Pakai Semua mobil itu pakai Semua mobil pakai Emang dia pakai rotator Siapa ya Emang dia jenazah? Oh jenazah sih Enggak Karena Mungkin Dari Dari kampung Ke kota Gitu loh Oh gitu Jadi Belum pernah Mangan gitu-gituan Jadi main gitu-gituan Saya juga sebetulnya Ketawa-ketawa juga Cuma yaudah Adalah maaf Yaudah ketawa sendiri aja Ketawa-ketawa aja Malum lah Orang kampung Baru datang ke kota Kan Norak Oh iya bener juga sih bang Iya dong Kan Si Rasman itu kan Dia kalau ceritakan Dari orang susah Jadi kita harus Nauin lah Ngerti orang susah Baru Lihat Kota Jakarta Iya kan Jadi dia norak lah Jatuhnya kan norak Itu kalau saya berarti Di Youtube itu kan Tapi soalnya Gua sempat 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 main teh Di Sikarista Lebih gila Daripada Rasman Iya Reviewan aku ya Gila Cuman gilanya Gilanya dia Masih diukur sama ente Iya Ente gue Salut gue Gue tuh kalau ngomong Bahasanya gini Bahasanya bahasa Apa Orang bilang suka Jadi kayak Anjing banget Gila bener-bener gila Cuman malum Kalau gue gilanya udah tamat Rasman itu baru gila Itu doang Itu Hei aku udah tinggal Kasian ya Kalau abang ini dulu Berapa lama Jadi patuarnya Abang Rasman Saya ada sekitar 6 bulan Itu yang Satria itu Yang kuya sama kuya itu Yang Satria kan ada di Apa Di Di Satria tuh Yang pengacara Yang sama Bia kuya tuh Kan saya di Youtube Kalau dia seminggu itu Kalau gak salah Dia seminggu Dia gak kuat itu Abang kuat juga ya 6 bulan ya Saya tuh Cuman kan Rasman kan Kalau ngomong gitu Anjing, bangsat, babi Keluar semua deh Binatang Bang Ipong dikatain juga Ajudan Oh gak berani Mau gue robek-robek Mulutnya Makanya saya Makanya saya kan 6 bulan Kalau tahu Ajudan tuh Paling kuat itu Ya Saya Dibandingin yang lain Di kantor Sama Oh sama Bang Ipong gak berani Ngatain binatang Oh Mau gue matiin di tempat Dia Mau coba-coba Gak ada dia Kalau sama Ajudan yang lain Saya Mau yang lain berani Mau yang lain Mau berani Boleh tanya sama si Jim tuh Cuman sama si Jim kan dilawan Kalau dia sama sekali Dia ngeri juga deh Kalau saya udah babi buta Bisa saya belah Bagi dua Itu badan Amuba dong bang Amuba Iya Dia kan Kalau dibilang itu Kalau sama kitab-kita Orang nih Masa sama kitab-kita orang ya Itu yang kuat kan Mugi tuh Mugi tuh Orang-orang Ya masuk lama lah Cuman dia Gede-gede PA tuh Gede-gede Padau Tunggu handphone Bahasanya Tahan banting Tahan dibakar Tahan air Itu dikatin Marason tuh Anjing babi Masih aja Dab-dab Masih mau kerja Oh bisa ya Gue udah bilang Lu Bisa loh Itu namanya Mugi tuh Sampai sekarang masih Kita sama beliau tuh Hebat ya si Mugi ya Gue ngasetin dia tuh Mugi ya buat itu Itu kalau orang bilang Perasanya udah gak ada Amar Rasman tuh Dikatin anjing babi tuh Dikin lagi tuh Waktu gue mau ke mana ya Ke Aceh Mau ke Aceh tuh Itu kan dia suruh Tahan tangan Kontrak apa Gue marah-marah Rasman Mugi liat gue Gue liat dia Ada kata Rasman Gue Kamu ngeliat apa yang pengeliat dia Gue diam Mungkin ke orang gila Di lawan siswa juga Gue Dantar Gue babi buta Disini Di tempat Repos juga Waktu di apartemen Tapi waktu Belum pindah ke Montong Mugi tuh Kalau Mugi tuh Manusia gue gak ngerti Terbuat dari apa Kalau handphone Tipe berapa Tipe termahal kali ya Tangan tingkan Tangan tingkan Mugi tuh Tangan tingkan Mugi tuh Iya gue ngomong sama Mugi tuh serang Tuserang gue sama Mugi gue tuh serang Kalau handphone gue gak tau Tipe apa Paling mahal kali loh Dikatain bagi Anjing Miskin Oh iya dikatain miskin James juga dikatain miskin gak? Kenapa? Oh kalau James gak ya Kenapa? Oh si James gak dikatain miskin Kalau James Kalau James Kalau James lawan dia Waktu di Medan Tau dan cerita juga Kawan iya Lawan dia Itu Rasman itu Jantungan Kalau dibentak Dia jantungan itu Tau itu Iya emang Apa gak ngomong James? Ngomong Si James gak ngomong? Ngomong Dia bentak balik Dia berpiklana juga Itu udah Pake pampers itu dia Emang gak tau ya? Tau Itu yang bagus Diceritain Gimana? Gimana? Diceritain Iya itu kaki sebelah kiri Itu patah dia tuh Karena kajian agak pincang Kalau digepak Patah kakinya Rasman Rasman itu kaki cacat Sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kanan Oh pincang jalan itu Pernah jatuh Pernah patah dia Gak-gak kalu sengkat? Bukan Waktu itu Mungkin pernah Naik moto Tabrakan kali atau apa Jadi dia Ini Kakinya Pincang dia Gitu Tapi Ijazah gue ditahan gak? Tuh Dia Kalau mau sinir dia Bilang aja He Ditahan tapi dipulangin Cuman Gue kerja 14 hari Gak dibayar sama dia Oh gitu 14 hari Gue gak dibayar Bilang aja He Rasman kenali gue gak? 14 hari dibayar tuh gajinya Gitu Nih Iya Nanti Gak Mereka gak dibayar Oh tagi dong Wah Tagi dong Kenapa? Tagi dong Gue Gila gue kan udah tamat Kalau dia yang baru gila Dia baru gila Kita belajar sama orang yang baru belajar gila Kita udah tamat Ngapain deh Kalau dia Ngindir-ngindir gue Baru Gitu Gue mah liat Lihat ini juga Apa Keadaan Kalau dia Ini baru Iya Iya Nanti main bang Ke podcast ya Kenapa? Nanti main Ke podcast Jangan terpada ketawa semua Ya bagus dong Dunia ini butuh hiburan Iya Dunia butuh hiburan Udah bang Ipong Nanti aja Bang Ipong Kita itu Ini loh Apa namanya? Bang Ipong Bang Ipong Kita tuh Kalau jalan nama dia itu Disebut kan Dia kalau Kalau mau dibilang kan Kita dibilang dari Ya kalau kayak ke bandara Kalau ditanya sama Kita masih 5D tuh Kalau ditanya sama Sekuti Bandara kan Kalau ditanya gini Saya bingung Ini mau dibilang apa? Biar Orang menteri bukan Akhirnya Komen Ho Apa itu? Kementerian Hore-hore Kementerian Hore-hore Gitu ya Kementerian Hore-hore Jadi kerjanya Hore-hore aja Ada kerjanya kita Oh iya bukan Kementerian Hore-hore ya Kementerian Hore-hore Bukan Kementerian Hore-hore Bukan Kementerian Hore-hore Bukan Kementerian Hore-hore Bang Ipong Bang Ipong Bukan Kementerian Hore-hore Bang Ipong Iya iya Ntar Nggak ada Bapak ngomongnya Nggak begitu Pasal nggak ada Bapak baru bilang Kementerian Hore Ngomong doang Ah Gue Kan dulu kan tau gue Gue pernah pernah ada takutnya Kan gue udah tamat Gila Udah gila gue Belum Jem Lu gimana Eh Kak Ipong Kak Ipong Kata 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 Bu Deniz Nanti Kak Ipong dateng kesini Buat podcast Ya Nggak Nggak tau alamatnya gue Eh Kan tinggal di share Gue walaupun carrier- carrier Gue lari share Lari sini Gue nyampe-nyampe juga Nyampe-nyampe juga Cuma Gue kemah Tadi Kasih nomor Nomor gue Amam Iya nanti saya kirim Oke kak Oke Kasih nomor Kasih nomor aku Ke Mbak Deniz Ya udah Oke Kamu mau kapan Progres Progresnya mau kapan Progres itu Itu tentang Itu apa Protokol kesehatan Itu dan protokol kesehatan Pake masker Pake masker Ya Udah nanti Nanti saya kasih nomor teleponnya Kak Ipong ke Ibu Deniz Supaya nanti Iya Sekalian Bu Deniz Apa Bu Deniz Panggil Kak Ipong sama Sama Aegis Yang kakak dibayar duitnya Tapi 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 Nanti 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 saya ngomong Amam Amam Deniz Jim Udah 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 Lama-lama Nanti ketemu Best to best aja Iya 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 Enggak Mau cerita Mau cerita Mau cerita Amam Deniz Kalau ceritanya ini panjang Panjang Jadi Nanti Nanti baru saya Sebentar Enggak Saya kasih nomor teleponnya Sebentar Sebentar Enggak 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 Saya kasih nomor teleponnya Kak Ipong aja Saya lagi podcast ini Enggak bisa Oh Langsung Iya Enggak bisa Iya Enggak bisa Oh Gak apa-apa Bagus 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 Podcast Langsung aja Enggak apa Pak Piasi Enggak ada Podcast 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 itu Pakai masker Oh iya mas Ya udah Biar denger Jangan Si babi Biar denger Si babi Yaudah Nanti bu Deniz Nanti Bu Deniz Telepon Telepon Kak Ipong aja Ya Saya kirim nomornya Enggak Ini di lospecker gak Di lospecker gak Enggak Didengerin Bilangin Deniz Itu kalau Kita-kita orang Kalau bilang babi Itu dia Paham gak Tau kan Babi Babi Australi Lagi ya Babi Australi Iya Kan Saya udah bilang Kak Ipong Datang Dari Kemayoran Kesini deket Bagus Mau Ya sudah Saya kasih Ada kerjaan Kemayoran bro Oh ya sudah Ada kerjaan Mau ambil barang Udah Ini jangan mabuk Bukan diatur Tenggu udah Tenggu udah Ya sudah Nanti saya kirim Nomornya Terpurnya Kak Ipong Ke Ibu Deniz Ada kan disini Ada timnya Tim manajemennya Jadi kita gak bisa Melangkahi Aneh-aneh Ada SOP-nya Kata Pak Rasman Oke Oke Saya kirim nomor Itu mah Si Babi mah bikin pala pusing aja Oke 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 Salam ya Iya Iya Oke kak kak Iya Selamat malam Iya Lucu banget Dia ini kalau di podcast Bahaya-bahaya Lebih jahat dari gue ini Iya loh Aduh Dia bilang biar denger aja si Babi Semalam aja sama Mas Uya aja Mas Uya bilang Satria Mas Satria Ini lebih kacau nih Nah ini yang satu ini Lebih kacau Oke lebih kacau Baduh Baduh Biar aja si Babi denger Padahal Apalagi kalau Bodi yang ketemu Si Ipong Aduh Kecil kemungil Tapi kemulutnya Kayak itu Loncatannya kayak kanguru Bukan kancil ya Ada kantong lagi Ada kantong Ada lo mau ketawa Emang-emang-emang Nangis Berarti Staffnya pada sebel banget ya Sama dia ya Pokoknya Iya Sebel kan punya arti ada Iya Senang betul Senang betul Aduh bener-bener Terus aku mau nanya Katanya aku dengerin juga Katanya kalau Bang Asman tuh Kalau pejabat ada SOP-nya Harus hormat gitu ya Kayak Gimana itu Bukanya Buka pintu hormat Di pintu hormat Iya Padahal kan dia orang sipil Iya Tidak boleh ada Wagah sipil yang lebih berkuasa Daripada wagah sipil lain Kecuali kan dia Dari angkatan Apa ini angkatan? Maksudnya Kecuali dia dari angkatan Angkatan udara Angkatan darat Angkatan laut Iya kan Itu baru ada Komendan dan anak buah Iya Kalau ini kan kita sama-sama punya Itu punya nafas Tapi karena dia pakai aturan itu Mungkin dari Itu kali Dari dia punya Orang tua yang mungkin Jadi anggota kali Saya gak ngerti Saya gak ngerti Terus 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 saya mau nanya Kata ini juga Anaknya juga Kalau ngomong ke anaknya Juga itu Kasar ya? Kasar banget Dia ngomong ke anaknya? Ngomong ke itu Yang Si siapa yang Yang calon dokter itu Anaknya masih kecil juga? Ya Anaknya kecil itu Akhirnya Mampu lagi Atur apa yang Bapaknya sampaikan Dia bilang Anak-anaknya Si Halif itu bilang Ke supir-supirnya Babi monyet juga Kayak gitu Oh itu kan Mau cuci tahan Iya Mau cuci tahan Bisa ngomong babi monyet Ya kan Karena setiap hari kan Diasah Kayak begitu Bu Deniz Jadi itulah Itu privasi masing-masing Kasih tinggal aja Yang saya sampaikan ini Apa yang saya rasakan Ada yang Kita lihat Kita rasa lucu Kita ketawa Ada yang Diambil serius Nanti jadi stress Jadi gila Kalau Kalau gila 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 Pakai baju Separuh Separuh Atas Separuh Bawah kan Ripot Iya benar Jadi yang bertahan tuh Orang-orang yang Kuat Kuat ya Saya gak kuat Saya gak kuat Saya nyerah Saya nyerah Kalau dia gak Kata-katain gue begitu Saya masih bertahan Dan saya akan Dibenci sama orang Benci sama orang Peristiwa kayak begini Iya Ngapain lu gak Walau orang kayak begitu Ya sudah lah Yang penting Saya sudah merasakan Oh ini sisi baik Ini sisi gak baik Oh ini orang marah Kalau begini Kayak anjing beranak Anjing beranak Parah sama itu Jadi seperti itu Bu Deniz Pokoknya apapun Dan bagaimanapun Dia pernah Namkah ini Saya punya keluarga sebulan Sepuluh hari Amin Iya Saya gak bisa bilang Apa-apa Karena Cuman Seorang 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 Yang punya Jabatan Yang katanya Pintar Cendekiawan Seorang Orang yang Merasa dirinya Paling hebat Tapi dia Mengucilkan orang lain Itu kan Dia dapat karma Juga Lain Iya kan Karma itu ada Iya Karena dia merasa Dia bisa beli orang Pake duit Iya kan Ini bukan penjualan Budak-budak Jaman dulu Gak ada itu Bukan Romusa ya Iya bukan Romusa Bukan di Afrika Penjualan budak Kesana Sini Berbagai negara Tapi kan Ini kan Kita hidup di dalam Ada ketimuran Orang Indonesia Hmm Harus saya menghargai Kalau mau dihargai Iya Jadi kalau Kalau dia bilang Segala sesuatu Bisa diukur dengan uang Itu memang Uang itu racun Uang Raja Dunia Tapi bagaimana Kita membagi uang itu Untuk membantu orang Membagi Beramal Iya kan Kalau ngomong doang Bawa-bawa Tuhan Punya nama Tapi kalau Enggak beraklak Dan berbudi Menganggap Bagus Menganggap Orang sepele Ngata-ngatain Orang dengan Bahasa-bahasa Yang Yang gak pernah Orang dengar Nonsen semuanya Seperti-perti Begitu Jadi Mendingan kita Tinggalin Dia deh Daripada nanti Hal yang terjadi Kayak begini Orang membenci dia Dan segala macam Dan juga kan Kesayang awal dia Orang membenci saya juga Sayang saya menarik diri dengan cepat Kalau enggak Mas Bowo Mas Bowo Keluar juga Kasian dia Ijauh saya tahan waktu itu Kita jadi Soe-soe-soe semua Jadi gak enak juga Saya datang ke Mas Bowo Mang Jim Mengulang Aduh Udah di rumahnya Ibu Dennis Tapi begitulah Apapun yang terjadi Dan bagaimanapun Dia pernah Kasih gaji saya Satu bulan Sekarang hari Dan saya gak pernah Bilang bahwa Itu bukan Berkat dari Tuhan Itu berkat Berkat dari Tuhan Keluar dari Tuhan juga Bekat ya Keluar saya juga Makan Saya juga gak pegang Itu duit 5.300.000 Saya cuma kasih Nomor rekening Apa BCA Bistil saya Padahal ini Kirim aja ke situ Jangan Dia geser-geser Udah Saya cuma pegang Yang gocap-gocap Itu aja lah Tapi Kalau gitu Dari Bang Asman Udah lunas ya Gajinya Semua Udah semua Oke Bagus Harus gitu Jadi kalau Kerja sama dia Itu semua inventar Siapa yang dikasih Cincin Gelang Apapun Mesti balikin Pak Bowo juga kan Udah balikin semua Udah Udah balikin Luar biasa Ngapain Iya Pak Bowo kan punya skill Ada bawa mobil bisa Dan segala macem Saya kan cuma bisa Bawa carry sama Apaan Sa Saya bisa tawarin sama Haji Orang punya duit juga Mau pake mobil Rubicon Saya bilang Pas saya menyerah Saya gak bisa Saya mesti magang dulu Baru bisa Kalau Pak Sotama Nanti kan rusak Bisa belajar Semua mah bisa Satu Apalagi Bang Japs ini Keren loh Dia S1 S1 Saya aja cuman SMA gak lulus Bang Japs S1 Filsafah Filsafah Kayak dokteran dong Dokter Filsafah ya Bukan Untuk Untuk menjadi Filsafah itu kan Orang yang mau jadi Kalau di kategori Kalau di kategori Di muslim Itu kan ustadz Kalau di kristian Kan pendeta Kalau Bang Muji pendeta Ceritanya panjang Kenapa sampai Saya harus meninggalkan Ampun San Terima kasih Tuhan Ada simpan Tapi teman saya Waktu saya bantu Wondervul day Ya kan Ini outdoor Orang Belanda nikah ini Ini apa yang nyanyi Irama lagu Iya Bahkan menyanyi untuk Tuhan Kasih bekatnya banyak Gak percaya Semua kan indah pada waktunya Siapa yang menabur baik Dia akan menuai Betul Itulah Tuhan kasih segala sesuatu tuh Yang pertama tuh Nafas dulu Bersyukur Ya kan Kalau di muslim Harus ikhtiar Ya kan Harus bertawakal Ya kan Saya kan sekolah Saya tahu Saya belajar agama islam Satu dua tiga empat lima Saya tahu Bagaimana kita Membina hubungan Antara Sesama umat Dengan umat yang lain Menjaga keharmonisan Menjaga kerukunan Menjaga Umongan Punya etika Punya etitude Kalau Manusia udah Punya etika etitude Udah Tinggal di Kuburan aja Kuburan aja Iya Tinggal sama jin-jin Sama orang mati Iya Benar-benar Karena Kadang-kadang Orang menilai orang itu Dia tidak melihat Bahwa dirinya itu Salah besar Tapi dia bisa bilang bahwa Kamu itu salah Iya kan Apa Selumber di mata saudara Dilihat Tapi balok di mata sendiri Tidak dilihat kan Nah itu bahasanya begitu Luar biasa itu Oke Terakhir Ada pesan gak Buat Bang Asman Salam Kangan gitu Saya Mengucapkan terima kasih Seperti yang saya sampaikan Dan juga di depan Podcastnya Bu Uyakuya Bahwa Saya Apa pun yang terjadi Saya berterima kasih Saya pernah kerja sama dia Saya punya keluarga makan Dari gaji yang dia berikan kepada saya Buat Bapak Asman Biar Bapak Asman Sehat selalu Lebih bijak Lebih Berwibawa Punya adat Punya adat Punya etika dan etitude Dalam melaksanakan semua tugas Amin Karena Sosok seorang kaum Kalau gak ada Adam Gak ada hawa Iya kan Jadi Hargailah orang-orang yang memberikan Sesuatu yang berharga bagi seorang laki-laki Amin Kalau Kalau cuma ada Adam Kita gak Mungkin Lahir yang lain-lain Iya kan Jadi seperti itu Bapak Asman Sehat selalu Biar Bapak sukses dalam segala karir Biar masalah yang Bapak hadapi Bisa terlewati Amin Itu bukan kehendak Kita manusia Tapi kehendak Tuhan Amin Salah di atas-salah Iya di atas Betul Amin Oke Demikian Demikian Dari James Oke Oke guys Sampai sih dulu Buat kalian Jangan pake komen subscribe Terus sebargin juga Terus begitu buat Bang Asman Yang kata-kata Podcast gue Untuk klarifikasi Silakan tempat dan waktu Dipersilakan Jangan jadi-jadi doang Datang dong Buat klarifikasi Kamu berani Oke Bye Sub indo by broth3rmax